seluruh sampai selesai dulu tuh fortuna lah kemana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali bersama saya di channel DINERS ya pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dokter Ari dokter umum ya kita akan memulai podcast ini untuk membahas tentang gimana sih pendidikan dokteran khususnya dokter umum ini ya terutama teman-teman perawat pasti pengen lebih tahunya ya nanti akan kita tanya-tanya lebih jelas lagi untuk mulai video kali ini teman-teman bisa klik like, share, komen dan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari channel ini dan teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi di akun YouTube teman-teman oke pada hari ini saya bertemu dengan dokter Ari ya beliau ini kebetulan kerjanya sama dengan saya di rumah sakit di wilayah sini ya di iya di IGD ini gimana ada ini dokter Ari ini salah satu dokter umum di IGD di rumah sakit kita ya nah untuk pemulainya kita langsung ada nih tanya-tanya dengan dokter yang bersambutan lah tentang dunia pendokteran atau juga pendidikan dokter jadi gini saya kan perawat dok ya saya sebenarnya kalau tentang pendokteran pendidikan terus belum tau ya dok belum tau jadi saya akan tanya-tanya tentang gimana sih apakah sama dengan pendidikan peperawatan dokter itu ya kalau dokter dulu waktu pulia tahun berapa? saya masuk 2011 2011 dokter umum ya berapa tahun itu sekitar kita berarti ada 5 tahun kurang berarti 10 semester kalau untuk pendidikan es terjadikan kalau dokter itu menunggunya ada serjanan kedokteran dulu ya terus kejadian kedokteran baru nanti ada profesi dokter jadi bertahap dia untuk serjanan kedokteran biasanya ada 7-8 semester kurang lebih berarti dokter dokter masuk 2011 ya 2011 berarti untuk menuju dokter fix dokter umum dikatakan dokter 10 tahun 5 tahun berarti kok kita bilang sih kurang lebih 5 tahun kalau pendidikan sendiri pendidikannya sampai dokter ya jadi saya selesai 2017 2017 berarti bener ya 5 tahun ya kalau waktu keperawatan kita waktu dulu saya di binasti masak itu ada si CI ada apa namanya kadang-kadang kita ada dari kampus itu menguji kita di rumah sakit ada uji praktik sama gak jadi saya singkat aja jadi kalau kita menunggu di dokter itu terumum ya jadi pertama kita ada namanya sejarah kedokteran dikumpu kurang lebih 3,5 tahun berarti sudah terlepungan dulu ya jadi ada kurang lebih 7-8 semester tadi ya 8 semester setelah kita selesai itu keluar nanti esket sejarah kedokteran sejarah kedokteran itu nanti ada namanya koas koasisten koasisten tapi koknya cok ya cok koasisten kita teori-teori yang ada kembali tentang kes orang dewasa penanganan-penanganannya kemudian nanti ada obat-obatan kasih nanti ada farmakodinamis 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 di situ nanti selesai tadi baru kita masuk ke koas dan dikoas nanti kita dibagi presensi nanti kita masuk ada 12 stase berapa stase berkos ya berpanjang stase itu jadi perbagian misalkan kita masuk nanti ada membagian stase bedah jadi kita berkata tentang bedah semua bedah minol mayol dari teori sebelumnya kita itu bagaimana tentang teori ketika terpengar bagaimana seperti apa diberkosis tibi misalnya apa yang harus ditanyakan tibi ini dari analisis tadi yang gitu kita belajar di klasik klasik itu kurang lebih setahun setelah dua tahun dua tahun pasti itu kalau itu tadi kalau ada internship ya kalau internship itu program pemerintah yang dilakukan selama satu tahun jadi selesai kita dari koas itu nanti baru masuk program pendidikan jadi masuk ke jadi setelah koas itu nanti kita baru diri dokter cuman belum belum tuntas dokternya kalau misalkan kita belum mengikuti program pemerintah nama internship jadi kita bisa ada str ya ya str sementara selama setahun setahun itu baru nanti kebarat berarti belum bisa berpraktek kalau berprakteknya hanya di tempat kita pilih wahana ada wahana di bagian timur tengah kebetulan waktu itu saya di bagian cerah bagian celbon di masuk kebarat saya internas di rumah sakit kota celbon selama satu tahun baru dikeluarkan str kalau mulai dapat uang sendiri kapan itu ketika internship tadi dari pemerintah di pemerintah jadi di jika tapi kalau internship itu itu internship dari pemerintah dari pemerintah dari pemerintah semua harus internship untuk yang sekarang ya mungkin kalau yang itu tidak harus internship jadi selesai dia perawat perawat uji kompetensi jadi uji kompetensi itu dilakukan ketika kita mau mendapatkan dokter sebelum tersebut di dulu terlalu jadi pengalaman kita kelas tadi kita tetap uji kompetensi dokter Indonesia keluar hasil itu dengan nilainya bagus itu sudah pelayan dia untuk dinyatakan sebagai dokter sudah selesai ini baru nanti kita ikut program transit tadi kita milih wahananya di perawat dok ya itu ada ukom tetapi teman-teman di perawat itu ada juga yang lalu sukom ada kan di terdafteran ada juga jadi kita selesai esket oas itu itu ada nilai-nilai semuanya lulus ada semesta sekian turun dulu semuanya hewan ada juga ya dihukum pun demikian jadi berulang berapa kali selama selama tadi ya selama belga yang gak lulus tadi kalau diperawatan kalau dia hukum gak lulus kan otomatis gak dapat SCR kalau kalau diperawatan dan dia belum boleh bekerja sama karena itu belum keluar STR-nya tadi STR-nya belum keluar jadi tentu aja dia masih kalau dibilang dia mau pakai buat kerja pakai buat kerja S kerja tadi selanjutnya ke dokteran udah kalau S kerjanya aja kerjanya apa tadi mungkin lebih ke mana ya kurang tahu saya bagai manajemen manajemen tadi tidak langsung pas ya sama kalau teman-teman yang belum punya STR belum bisa kerja teman-teman perawat maupun dokter maupun mungkin juga tanda kesan lain mungkin juga kayak gitu nanti kita tanya-tanya tanda kesan lainnya terus saya yang masih bingung kalau di tahun pertama kalau perawat kalau saya waktu 20 ada semester 1 semester 2 masih di kampus semester 3 semester 4 saya ke lapangan beberapa bulan sama kalau kita enggak jadi mungkin bedanya kali disitu ya kalau misalnya pernah kita ketemu di POAS di POAS kan ada juga perawat yang ke lapangan misalnya selesai dia teori terus ke lapangan TKL kalau kita itu dia lebih porsinya ke POAS tadi yang lapangan tadi pilmunya selesai aplikasinya pas di POAS itu penting bedanya dari perawat selama di kampus berapa tahun di kampus selanjutnya baru perawat sakit full perawat sakit nanti di setiap stase kita ada dari kampus jadi biasanya ada dari dokter rumah sakit atau buah-buah yang minta jadi dari kampus di uji tentang kes apa saja di rumah sakit tersebut misalkan kes stroke semuanya dari dokter yang di rumah sakit bawa ke kampus di uji sama dokter kampus gitu di perangkir sama cuman bedanya mungkin kalau dokter kalau perawat itu S1 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 kalau di S2 itu full semua di kampus setelah baru nurse ke lapangan gitu hampir sama seperti itu terus dok kita sudah cerita pengalaman dokter sekolahnya gimana yang saya tanya sekarang biaya boleh kita kisah-kisah lama tapi kan beda-beda semuanya sama pendukeran di negeri berbeda di Yarsi Diasu ada yang terletak di Jakarta pusat tercerita saja orang Sumatera dari sana sama dengar sih pendaktaran berapa pendaktaran pendaktaran Pendaftaran 500 ribu Karena teman-teman, siapa tau dari teman-teman perawat pengen jadi dokter Kalau mau bisa aja, cuma nanti akan ada apa namanya Misalkan nih, KDD nih, sudah perawat gitu ya Mau dokter bisa, sekolah dokter lagi, tapi mulai dari awal lagi Gak bisa kayak dari A1-0 ners, gak bisa gitu Biasanya kalau pendaftaran di awal itu nanti dia tuh umur berapa Tadi tersyaratannya harus ada juga kan gitu Oh minimal umurnya? Iya, kalau gak salah sih ada ya Kayak terjadi, kadangnya umur Tadi dokter yang belum saya tahu nih, biayanya berapa? Biayanya Belaktalan 200 ribu, saya hitung nih Kalau untuk keseluruhan saya lupa ya Cuman kemungkinan, eh misalnya untuk detail dulu saya lupa Cuman keseluruhan sampai saya selesai Dulu tuh fortuler lah gak kemana Berapa? Sekarang agak keuntungan di atas 500 Betul gak? Itu di Yarsi ya Tapi berarti itu, Yarsi kan swasta ya? Swasta Beda dengan pemerintah Beda Beda Pemerintah kan mungkin ada subsidi Pemerintah untuk biaya segala macam pendidikannya Sementara ke swasta kan memang mandiri Jadi memang dibebankan ke Iya, mandiri Makasibannya Itu Harga segitu udah termasuk biaya buku segala macam Remedial Ada gak? Kalau kita bilang sih Ya kurang lebih ya Jadi Resenya bisa Agak naik dikit lah Kalau gitu ya Karena kan Kalau misalkan gitu Itu tiap yang Suasta beda-beda Ada yang udah Pure lengkap segitu Adanya kadang-kadang Ada tambahan lagi Jadi Ada paketan-paketannya? Bukan paketan sih Jadi Masing-masing Apa Masing-masing Pemerintah Beda Beda Misalkan Kayak kita nih Anatomy gitu ya Anatomy Mungkin kita gak include Untuk Universitas lain Mungkin ada tambahan lagi Bia Itu 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 Terus Seingat dokter nih Ada gak Buku kedokteran Yang Bener-bener Mungkin Mahal Dikatakannya Ada Iya Ada Memang ada Berapa Berapa ratus ribu Waktu pernah Dokter Dulu Yang saya Dulu tahu tuh Subota Subota itu adalah Buku tentang anatomi manusia Nggak ada ujung kaki Sapu ujung rambut dah Gitu ya Kurang lebih itu ada Sebenjutaan Wah lumayan ya Gitu Ya wajar lah Emang udah Dunia kedokan Terus kompleks Harus Harus Detail sekali Tapi Saran saya tuh Untuk yang ini Yang fashion Jangan sampai gak fashion Karena kasihan Kalau gak fashion Berarti di tengah jalan Dengan biaya yang lumayan Tidak kecil ya Apalagi Kalau mau ke Universitas lain gitu Lumayan biayanya Di tengah jalan Stop Dika fashion Wah kasihan Kalau bisa Kalau misalkan Dia punya fashion Tersendiri Dalam artinya Walaupun dia Kan namanya Belajar Kadang-kadang 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 Di tengah jalan Ternyata Kos biayanya lumayan Gitu Jadi Emang kita tuh profesi 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 Jadi Ya Kalau udah Nyemplung Di dunia Profesi Ya harus Situ aja Gak bisa Kita udah Setengah jalan Kita tiba-tiba Berdaya Allah Gimana gitu ya Ternyata Dari awal Dipikirkan dulu Matem-matem Bagian begini Cari tahu Dulu Ketika gue masuk begini Oh harus apa aja Gitu Minat gak Kira-kira 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 Memaksakan Kira-kira Itu Mungkin Sekilas Pemidikan Dokter Tapi Kenapa Dokter SIPP 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 Jadi Sekarang Kita Mau tanya Yang Lebih Intensi Bukan Bukan Jadi Gini Dok Saya Di Keperawatan Kalau Teman-teman Mengenai Seleri Ya Seleri Di Undang-Undang Keperawatan Kalau teman-teman belum tahu Ada 3x UMK Itu Di Undang Keperawatan Udah Standarnya Ada Standar Gaji Dari Undang-Undang Keperawatan Bahwa Keperawatan Gaji Seleri Yang Di bawah tulang 3x 3x Gaji Dari Keperawatan Ya Ada berkata dokter sip-sipan kerja ya kalau itu nggak sip-sip berapa ya Maksudnya persip berapa masa satu belakang kok udah segitu kalau dokter kerjanya gimana kalau kita jadi persip juga jadi kalau hitungan persip mungkin sama kayak orang itu seminggu ada lima kali kayak rumah sakit juga kapasitas keturunan berapa ya itu disesuaikan bersihnya gitu kalau berapa paling besar beda-beda setiap tempat rumah sakit swasta beda dia dokternya itu misalkan kayak kita nih yang berjumpung di mana di rumah sakit atau sesmas nah di klinik lain juga di klinik teman-teman yang awam ataupun yang bukan kesehatan teman-teman jangan dikira itu besar tergantung ada kerja di perusahaan mana ya tergantung perusahaan teman-teman Apakah benefitnya besar atau memang tergantung mereka ya tergantung tempatnya lah standarnya seperti apa kalau di wilayah kita mungkin mungkin tiga atau empat ya mungkin wilayah teman-teman teman-teman ada yang sepuluh ada 17 punya beda-beda mungkin di ujung santara sana tuh lebih besar lebih bisa jadi gitu ya Oke tapi lebih banyak dunia profesi itu harus apa namanya harus dari hati kita di bidang ini di bidang kesehatan pasti fashion itulah ya karena kalau fashion itu bawahnya ya pasti menikmati beberapa pun istilahnya ya betul kita enggak 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 menafik banget tentang masalah selera itu juga terbukan standar di kita masing-masing adalah tidak gitu Oh standar terumus ya start-up ya gitu cuman enggak 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 sampai di bawah banget enggak enggak sampai di bawah ya kalau mau ada yang tinggi kita akan kita ambil betul ada kesempatan yang lebih baik ya tadi namanya tenaga kesehatan gitu ya Iya kita harus ini sesuai etika dan profesi kita harus melayani semangat bulu gitu semangat ada yang maras gimana tetap tetangani sebisa kita gitu bisa-bisa rumah sakit fasilitasnya gimana gitu betul-betul oke ini udah mulai sore ya teman-teman jadi dokter hari ini kebetulan tadi saya ngobrol katanya mau melanjutkan ke spesialis kita doakan semoga lancar inginnya dan dokter ada juga bisa memberikan kontribusi pada dunia kesehatan kecuali terutama di kedokterannya atau perawatannya dan lainnya ya Oke teman-teman mungkin ada pertanyaan kalau memang ada teman-teman pertanyaan tentang dunia kedokteran bisa dikomentar di bawah ada yang tanya teman-teman semoga bermanfaat tayangan kali ini tentang pendidikan dokter gimana sih caranya atau pengen teman-teman perawat mau jadi dokter bisa bisa banget bisa tapi dengan kesehatan beda-beda di setiap universitas dan biayanya pun beda-beda di sini udah bersedia diwawancara oleh saya dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang dunia kedokteran umum atau pendidikannya jangan lupa klik like share komentar subscribe terus di NERS Terima kasih Assalamualaikum